Hai hai hai, selamat datang kembali di Fakta Terbaru Akhir-akhir ini beberapa orang dikejutkan dengan salah satu penemuan atau hal aneh baru yang sempat dilaluinya Hidup di bumi ini tidak hanya berdiri dari satu tempat saja Bisa dikatakan jika bumi yang kita pijak ini mencakup 30% wilayah daratan dan 70% lautan Berbicara tentang lautan, hal ini justru muncul di pikiran Mimin tentang kabar yang menghebohkan publik belakangan ini Seperti yang telah Mimin sebutkan tadi guys Nah, konon katanya ada seorang penyelam yang sempat melihat sosok manusia di dasar laut Ternyata manusia itu adalah seorang pembunuh berantai Ngeri dan serem juga ya guys Tapi apakah itu benar? Ada juga loh, yang menemukan telur raksasa dan bola mata raksasa seberat 1400 ton Widi, berikut adalah 7 penemuan benda aneh di dasar laut yang sedang sirap Namun sebelum lanjut ke video, halangkah lebih baiknya Jika kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini ya Agar tidak ketinggalan informasi menarik dari versi Fakta Terbaru Kota Yang Hilang Untuk bumi yang kita hidup ini, tidak hanya mencakup darat saja tapi ada angkasa dan lautan Jadi tidak semua makhluk itu hidup di darat ya guys Ada salah satu misteri bawah laut yang selalu menjadi cerita menarik untuk dibahas Dari itulah pula, tidak jarang banyak penemuan aneh di bawah sana Kadang ditemui makhluk atau spesies langka dan memiliki bentuk tidak lazim pada umumnya Tidak hanya sampai di situ saja Ada pula penemuan penting yang bisa membuktikan jika cerita tentang kehidupan masa lalu Seperti sisa peradaban kuno dan harta karun itu memang benar adanya Maka dari itu tak heran jika banyak orang yang berburu hal tersebut Di tahun 2000 lalu, ada salah satu penyelam masal Mesir, Frank Goddio Telah melakukan sebuah penyelaman di sebuah lautan besar Selang beberapa waktu kemudian, setelah berada di dasar laut Ia dan teman-temannya menemukan sebuah fenomena aneh yang belum pernah ia temui sebelumnya Di dasar laut itu, mereka menemukan kota yang hilang Mungkin, kota tersebut adalah sebuah kota besar pada perang dunia kedua yang diterjang oleh tsunami Tidak hanya itu saja loh guys Mereka juga menemukan sebuah patung besar Berbentuk Cleopatra Dewi Isis Dan juga sisa-sisa bangunan yang telah terkubur di bawah sedimen dasar laut Seru juga ya kedengarannya Pengen juga sih ya melihatnya secara langsung Hmm 6. Telur Raksasa Kalau yang satu ini memang sedang viral baru-baru ini ya guys Fenomena penemuan benda aneh ini terjadi pada tahun 2019 lalu Salah satu penyelam telah menemukan benda seperti telur raksasa Yang ditemukan pada kedalaman 17 MDPL Namun setelah didekati, ternyata sontak membuat terkejut loh guys Benda aneh itu hanyalah sebuah kantong telur cumi-cumi Tapi menariknya, di dalam telur itu terdapat ribuan bayu cumi loh Hihihi Bayu cumi itu terlihat sangat nyata Karena telur raksasa itu memiliki tekstur yang bening Jadi sangat transparan Menurut para ahli, telur itu adalah milik cumi-cumi jenis pendek Yang memang pada dasarnya mampu untuk menghasilkan telur hingga 200 ribu telur Dalam satu kali proses kawin Nomor 5 Bola Mata Raksasa Nah, kala yang satu ini sempat trending pada tahun 2012 silam Seorang penyelam telah menghabarkan jika ia telah menemukan sebuah benda aneh yang mirip sekali dengan sebuah bola mata raksasa Benda itu ia temukan di Pompano Beach, Florida Sang penemu kemudian membawa benda itu ke ahli biota laut untuk dilakukan tes genetik kelantaran penasarannya yang begitu hebat Setelah dilakukan perlitian selama kurang lebih satu bulan Ternyata baru bisa terdeteksi jika bola mata raksasa itu adalah milik ikan todat Yang memiliki berat hingga 1400 ton Busyadah, gede amat tuh mata ikan Gimana dengan ikannya ya? Hihihi Nomor 4 Sungai Bawah Laut Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar kabar yang satu ini Sudah hampir seluruh dunia berita ini disebarkan melalui media sosial hingga media cetak Seenaut Angelita yang berada di kawasan pesisir pantai barat semenanjung Iucatan, Meksiko Salah satu penyelam anatomi laut yang bernama Anatoli ini merupakan orang yang pertama kali melihat fenomena aneh itu Ia tak lupa untuk mengabadikan momen tersebut dan membagikannya ke media Tidak hanya sungai atau airnya yang berbeda, tapi di sana juga terdapat sebuah kabut yang bernama Haloclean Setelah dituuti secara detail, ternyata sungai bawah laut ini merupakan gua berair yang berada di tengah hutan yang bersatu dengan sebuah laut 3. Objek Keluar Bumi Kemudian di tahun 2010 lalu, beberapa kelompok penyelam Sweden telah menemukan sebuah objek aneh di dasar laut Dalti Objek itu seperti nampak sebuah goresan besar yang diakibatkan oleh sebuah kecelakaan pesawat Mereka juga mengklaim, jika objek besar itu tidak berasal dari bumi loh Terus dari mana dong? Jangan buat bingung ya bang Hihihi Conan katanya objek itu merupakan jejak dari luar bumi, bisa dari ruang angkasa atau lainnya Benda melikar itu memiliki diameter 200 kaki dengan ciri seperti lereng api atau tangga Namun banyak juga yang beranggapan, jika itu hanyalah benda dari sisa-sisa alat militer yang tertibun oleh lumut dan baru saja muncul di permukaan dasar laut Alat itu digunakan oleh para militer pada Perang Dunia Kedua Sepertinya memang laut ini tidak ada habisnya yang menghebohkan dunia Nah, kalau fenomena yang satu ini selalu dikaitkan dengan salah satu aktivitas alien loh Postinya kalian sudah seringkali mendengarnya, ya kan? Tapi tentunya hal itu tidak demikian adanya Kegiatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk luar angkasa tersebut ya sahabat Penemuan ini terjadi pada tahun 1995 memang sempat membuat geger seluruh dunia ya Namun dari beberapa peneliti tidak secara semerta menanggapi hal tersebut Misteri ini akhirnya terkuak setelah seorang driver bawah laut mengabadikannya pada tahun 2011 silam Rupanya fenomena ini itu terjadi karena olah ikan buntal jantan Hal itu dilakukan oleh ikan pada saat musim kawin ya Untuk menarik ikan buntal betina Sehingga spot crop tersebut dibuat untuk menyimpan telurnya Hihihi Number 1 Jason Voorhees, si pembunuh berantai Jika tadi kita telah membahas beberapa penemuan ngeri Nah, untuk yang kali ini terbilang ratunya ngeri guys Kalian pernah menonton film Friday the 30th tahun yang dirilis tahun 1980 itu lho Dalam film tersebut memperkenalkan salah satu karakter Jason Voorhees Yaitu pembunuh berantai yang bertopeng dan selalu membawa senjata kemana-mana Sebagian banyak orang menganggap karakter ini sebuah bayangan yang sangat mengerikan Pada tahun 2014 silam, publik kembali dihebohkan oleh penemuan aneh dari seorang pria penyelam, Curtis Lark Melalui akun media sosial pribadinya, ia memperlihatkan penemuan mayat pembunuh tersebut Sudah lengkap dengan benda tajam yang selalu berada di tangannya Semua orang sontak mencari kebenaran penemuan itu Namun setelah beberapa bulan kemudian, barulah diketahui jika video tersebut hanyalah hoax Lark sengaja menaruh patung mirip pembunuh itu hanya demi popularitasnya di dunia mayat saja Terima kasih telah menonton!